Pertanyaan yang sulit, tetapi sangat sulit karena di satu sisi saya inginnya tetap membawa nama Indonesia tapi kalau ada sponsor dari luar saya akan terima, tapi saya ingin tetap dikontrak bahwa I'm Racing for Indonesia. Hubungan dengan para driver lainnya sangat bagus, kita sering kali bertemu dan juga berbincang sedikit tentang race, tentang mobil sebelum race dan saya sangat dekat dengan hampir semua pembalap untuk sebelum race kita selalu ada share sedikit. Kenapa tidak, kita semua memiliki opportunity yang sama dan untuk saat ini mungkin akan sulit karena saya berada di tim yang kurang komeditif dibandingkan tim-tim Papanata seperti Mercedes atau Ferrari. Tetapi semoga saja di in the future saya akan mendapatkan opportunity untuk bisa mendapatkan mobil yang baik dan juga bisa menjadi juara. Mungkin komentar saya tentang itu, kita harus melihat sisi realistisnya ya karena Formula One adalah olahraga yang mahal dan banyak sekali pembalap-pembalap lainnya yang berawal masuk ke Formula One jadi pay driver dan setelah itu, setelah mereka proof bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dan juga banyak tim-tim yang melihat dia memiliki skill akhirnya ya mereka diangkat dari menjadi ke tim-tim yang lebih besar. Jadi menurut saya, I mean it's Formula One, it's normal, it's expensive, it's mahal. Pacar sudah tapi masih belum memikir untuk kedepannya masih belum ada. Yang pasti ingin terus berkarir dulu untuk bisa semakin sukses dan bisa mengharumkan nama Indonesia lebih harum lagi. Terima kasih.